Pertama kalinya dalam sejarah Mike sama Sasha Kita mau masak, tidur, aktivitas Semuanya dilakuin di Dalem mobil Good morning Kembali lagi bersama Makan Suka-Suka with Mike and Sasha Ini Mike Sasha, Mike dong Senang sekali kita kembali Mau berangkat hari ini Akhirnya setelah bertahun-tahun di rumah terus Enggak sih Luar-luar juga sih Kita mau berangkat ke Bandung, Lembang Karena kita mau berpetualang Dengan mobil camper van Yang kita akan gunakan selama kurang lebih 3 hari, 2 malam untuk kita Mau ngeksplore sebuah tempat Di Diara Lembang Tempatnya apa? Nanti ikuti semua perjalanan kita Let's go! Barang udah siap semua Satu, dua Tiga, empat, lima, enam Ada seratus tas Enggak, deng Berapa banyak lah pokoknya tasnya? Aduh Semoga bisa mengangkat semuanya Dan tidak Nyusah kami atas ini Bareng di belakang Kayak mau pindahan Ini udah ada Isi cooler box Ini unbook Dan lele Wow Very, very Berantakan Disini udah siap Ransum diri saya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini Sampai ges di Tangkal Pinus Udaranya Ini lebih dingin daripada di ini sih Di Di bawah Iya Dan apa namanya Dengan kondisi Jakarta yang lagi polusi banget Kita kayak blessing banget Bisa menghirup udara segar di Paponganal ini Jadi sekarang kita lagi mau menuju ke spot parkir kita guys Jadi tadi baru habis dari lobbynya Anginnya Tuhan, tolong enak sekali Kayak berharga banget ya dapetin angin gini dengan Jakarta Nah itu ada, buat nanti kalau kita mau jalan-jalan kita mau nyobain trekking tuh Ini WC kayaknya ya Ini sih area-nya dibanding yang di bawah lebih open space ya Lebih keren nih Nah ini area-nya guys, itu kayak open space gitu asik banget ya Pokoknya banyak, tapi di area campingnya tuh luas Kan biasanya kalau area campingnya porno sempit ya Ini kayak luas banget gitu Itu tendanya dapet juga guys Itu warna tendanya Lucu banget tendanya Seru banget Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ini tampilan ranjangnya Semoga nyaman ya nanti Tidur disini Kalau masak disini Uh, terang banget Ini alat masaknya Piring segala macem Ini kompornya sama ada Peralatan juga Halo guys Udah malem, sekarang itu jam Sembilan ya? Sembilan ya? Sepuluh Oh, yang sepuluh! Ambil ini sepuluh! Rambut gua udah berantakan banget Karena tadi itu udah repot Bangun tenda, bangun owning yang depan mobil Terus Tadi kan abis ngecek dapur segala macem Kita makan malem Dingin banget Padahal waktu itu pernah juga kesini Ke daerah Cikole maksudnya Nggak sedingin ini sih Padahal cuma naik dikit gitu Dari daerah yang kita nginep Eh, udah dingin banget Karena mungkin Kalau gua sih feelingnya Karena beda bulan Oh iya bisa jadi Kan kita kemarin tuh Bulan Maret Nah ini tuh kita hari Ya hari Kita tuh sekarang bulan Agustus Agustus akhir mau ke September Betul Jadi mungkin udah musim berber kali Iya bener Jadi mungkin jadinya Si cuacanya lebih dingin Daripada yang bulan Maret kemarin itu Nah Karena Sudah mulai lelah Jadi kita mungkin akan tidur sekarang Karena tadi kan udah ngebangun tenda kan Tenda atas Sama Si Teres tadi tuh yang kata Mike Terus Tadi udah agak keliling Mungkin karena emang Tidur kita tuh kemarin agak kurang Kita paginya jadi pagi banget Jadi Udah kayak Gitu Dan besok juga rencana mau bangun pagi lagi Iya iya Kalau tidak bangun pagi Habislah waktu kita Jadi Seperti apa keseruan besok Di masak-masak kita Berdua Gua bikin burger Sasha juga mau bikin Apa namanya Mau bikin Makanan spesial Pokoknya kayak Istilahnya ini resep-resep buat Camping lah Mau camping ke camper van Ataupun Camping tenda biasa ya Gitu Simple But fancy Ya udah Kita mau Bobok dulu Nah by the way ini kasur kita Ini kasur Di mobil dari Advantur Di dalam Di dalamnya Proper gitu loh Maksudnya bener-bener bentuk kasur gitu Kayaknya Bukan yang kayak kita cuma ngerebahin Apa Kursi gitu Udah kita mau tidur dulu ya Nontuk banget bro So see you all Tomorrow Tomorrow morning Bye bye Good morning Ini udah pagi sekarang Baru aja selesai beberes muka sebenernya Bukan beberes bareng Beberes muka Terus Kita lagi prep Buat Maswak Mau maswak apa seng Jadi kita mau sarapan burger Harus dong Masa 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 kita Camping gini Nggak ada burgernya Siapa nggak harus sih Cuman lah Emang Jadi mau masak burger Abis masak burger Mau masak Ada Karbonara Karbonaraan Karbonara alat-alat camping And look at the view Semuanya bener-bener Pinus 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 Jadi Camping Kali ini Itu kita di Camping kali ini Kayak berkali-kali aja campingnya Jadi camping kali kita Hah Camping kali kita Camping kita kali ini Pake camper van Ini pertama kalinya kita nyobain camper van sih Mobil Ini Hyundai Jadi pake Camper van dari Advantur Jujur Karena baru pertama kali Jadi Amaze sama isi Dari camper van nya Ini sih Biasa ya Untuk penumpang sama sopir Dan Di belakangnya sudah tersetting Beja makan Ini Tempat kalau nyantai-nyantai Jadi ini ada dua storage Buat Dapur Ini kompor Air Dan glass Dan the blue Ini Tempat Buat masing air panas gitu Teko Teko Ini teko Ada panci-panci ya Jadi bisa masak Nanti si Makan burger Masak burger disini Masak burger disini Sama ini buat bikin Ngegrinding kopi Ngegrinding kopi Iji kopi maksudnya Gue masih belum berani Ngegrinding kopi sendiri Takutnya nggak enak Yang kedua Ini peralatan masak Eh peralatan makan Ada pewing Ini Tidaknya kayaknya plastik semua kan Malamin Iya Malamin Kalau misalkan belingnya agak Gumprang-gumprang Pecah Terus belum selesai sampai disitu Ada lagi Apa? Tadah Wah Aku juga Aku amaze Ini beneran Aku amaze Anjang banget Gini nih Fullnya dapur Ih keren banget Aku pengen punya mobil seperti ini Ini buat kopi-kopi ya Ada teh juga Ada kopi Ada teh Ini kopinya Kan kopinya Bukan biji kan Oh bubuk Tapi ini aku tahu Ini berampas Aku udah pernah minum di Bomahnya Bang Oh ini black tea Bukan teh biasa Ini Ada bijinya pun Oh iya Kita bisa nge-grain Kita bisa nge-grain langsung Biji kopi ini Dan Ada pisau-pisauan Jadi udah lengkap Jadi makanya kita tuh Bener-bener masak kesini Nggak bawa apa-apa ya Bener-bener Jadi nggak usah repot Kayak kalau kalian mau Pakai mobil ini Geriat Venture ini Jadi kayak Udah tinggal bawa badan aja Bawa baju lah ya Jacket segala macem Udah Mau sarapan udah kayak di hotel Semua ada kopi Teh Kalau masak Jadi nggak perlu lagi Set up Kayak Meja makan Udah ada disini Nggak usah set up Alat masak Jadi kayak Udah Tinggal bawa bahan makanan Sama Bawa baju aja Cus Berangkat Ini yang tadi malam tuh Menjadi kasur ya Ini kan kayak Sofa sekarang Sofa tempat makan Tidur 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 Jadi ini Si meja ini tuh Dilepas Tiangnya dilepas Terus ke bawah gitu Jadi buat Alas apa Buat fondasi Kita tidur Baru ditaruh Bersanya Kayak rangka tempat tidurnya gitu ya Gitu Kies Jadi begitulah sekilas dapur Dan Seisi-isinya Jadi Yaudah kita mau prep dulu Untuk masak Masak Sundere Nah Terus Nanti kita kasih tau Masakannya baik kayak gimana Karena seru banget ya ampun Dan kita mau Suiting Kita mau rekam juga Jadi Burger nya Buatan Mieke Mieke purba Ini bannya Sama Pettingnya itu Buat sendiri Jadi Fresh Homemade Handmade Housemade Audeh Makan dulu dong Oh ini punya saya Nanti aja ya Terus dari tadi ada Meng Meng Apa Meng Meng Tapi ganggu mau nih Tapi dikemis Dan sekarang kita mau Kita mau sorapan dulu Ke restoran Disini Terus baru deh kita Masak makanan Makananku Kita lagi menuju ke Tempat sarapan Oh ya by the way Itu adalah ladang Eh ladang Kandang Kuda Sama Alpaka Jadi disini Kasnya tuh ada alpaka juga Ini Sampai Di restonya Jadi Lanjut Makan Makan Misbah hamburger Makan Sarapan Sarapan Dari sini Ternyata Jam segini Nggak terlalu dingin Dingin sih Cuma maksudnya Tadi malem dingin banget Tadi pagi dingin banget Sekarang Sudah terlalu Jadi Masih kuat Dengan Pudar disini Kamar mandi Staffel Tadi Ini Kita mau sarapan Yuk Sarapan dulu Ini Cafe nya Kita mau sarapan dulu Selesai Masak makanan kedua Ini itu Indomie sebenernya Tapi kita bikin Carbonara ala-ala Jadi kayak Carbonara khusus camping gitu ya Nggak ngerti kan Ini enak banget Rasanya tetep Si rasa Indomie Tapi Creamy itu gimana sih Ngerti nggak Ngerti nggak Ngerti apa Nggak Terus Habis ini Kita mau Ke Mau makan Fuyang Karena ini udah jam Udah jam 12-an Tadi tau nggak sih Gua main HP Lagi masak Mau bikin roti Bagar Tapi Tolong Gara-gara Ditinggal main HP Ngering banget kan bunyinya Nih Kita buat jadi gendang Terus Disitu Tetangga kita Disitu mau ngapain lagi sih kita Makan siang bersama alpaka Dan Mau main kuda Eh Kok kuda dimainin sih Maksudnya mau naik kuda Naik kuda Dan mau Naik ATV Ya kita Layaknya Turis lah ya Main apa yang ada di Tempat rekreasinya Udah See you there Mau jalan Ketempat makan Teng Teng Ini Ya Spot kita Bercamping Itu ada mobil Sama Ini tambahan dari Tempat campingnya Tangkal Pinus Sama Ini Di belakang kita langsung Tempat api unggun Tengok ga kayak apa Kayak game PS Yang Mike Red Dead Redemption RDR Cafe nya Melewati hutan Melewati Eh Lewati hutan Lewati hutan Lewati hutan 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 pinus Capek banget tau ngomong sambil jalan sebenernya terus dingin lagi kita lewati kandang lagi nanti kita akan melihat alpakah dari dekat dan mungkin akan main kuda dan at tv ingat tau tracknya dimana yaudahlah ya ini kafe ini toilet sebelahan eh ada yang lagi priwet udah selesai makan abis makan ini kita tuh sebenernya penyemil tapi nyemilnya kalau versi kayak itu makannya makan berat pasti kita mau bikin ada salah satu makanan yang kayaknya cocok banget sih kalau dibawa lagi saat camping kayak gini iya karena akan berbau-bau kehangatan hangat banget tuh dan jadi kayak cuman tinggal kayak antara digoreng atau dipanasin aja sebenernya jadi gak perlu yang kayak kamu meracik-racik bumbu yang sangat wah pokoknya membuat susah lah jadi nanti kita kasih tau ya apakah kita lagi baru mau menuju ke camper vannya jauh ya di sebelah sana jadi kita jalan dulu ke sana baru kita mau masak lagi si cemilan gitu oke let's go sekarang kita mau naik e-tv dulu jadi kita sambil nurunin sih makanan makan siang kita tadi terus kita mau naik e-tv dan kita mau naik kuda mau naik kuda biar udah kamu aja kali tidak kuat kamu kuda gitu boleh biar-biar satu-satu ya oke jadi nanti aku naik aku naik kamu tadi kuda aku naik kuda si Mike mau naik e-tv jangan gitu dong iya kamu terbingung gas rampnya mana aku bisa kok kan gas rampnya doang iya gak sih enggak ya enggak juga iya bisa ya naik e-tv dulu terhadap ya iya makanya berat gak aku kan dikatakan 4 roda jadi gak akan jatuh aku kan gak angkat satu udah siap wuuu eh di balian aku juga di belakang iya oh iya kita naik e-tv aku jatuh kan yang ngomong gitu kalau offroad naik-naik kan 4 roda sih iya tapi takut aku takut aku takut ngejoblang ke belakang oh iya kan aku pelan-pelan aku siap Aaaaah tolong Aaaaah Sudah sampai camper van lagi Nah tadi kan bilang mau bikin cemilan Kita sudah menyiapkan cemilan tersebut Tapi cemilannya itu makanan berat tetepnya Sekarang mau bikin mainstern dulu Karena buat jadi kayak karbonya gitu Nah lauknya kita pakai Malamu Ini ada dua varian Ada malamu US Eh ada malamu US beef Jadi kayak beef slice gitu Terus ada kayak biji wijennya juga di dalamnya Ini sih merah banget ya Pedas banget kayaknya Terus ada Malah popcorn chicken Malah chicken popcorn Popcorn chicken apa chicken popcorn Popcorn chicken Kalau ini masih di deep fry Tapi kan gue lupa bom minyak Jadi gak bisa deep fry Jadi kita pakai yang US beef aja Kayaknya enak deh Dan pedas Terus ada lagi Keremesan Keremes malas Atau ples Ada Chili flake nya Dan malas tau gue tuh pedas banget Cuman dia punya Punya level-levelnya Ada level yang bisa dinikmati Satu dua tiga Kok mau makan yang beef dulu Karena tinggal dipanasin aja gitu Sambil nunggu mie nya Ya nunggu Jadi Jadi Kita langsung Ini tinggal panasin doang Bener-bener tinggal panasin Dari bungkusnya Gak perlu ambel-ambel Ngapa-ngapain lagi Lah Pahit 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 Tinggal panasin aja Kalau yang tadi Yang chicken popcorn Tinggal dipray aja Pahit 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 Tinggal dipray aja Tanpa perlu dimasukkan bumbu-bumbu yang lainnya Pahit 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 Tawon Takut Gitu Jadi gak usah ditambahin bumbu-bumbu apa lagi Ini Pakai nasi putih Atau pemintan Udah enak banget Uh Sedap 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 Cium 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 Sudah matang Sehingga udah hangat gitu Kan cocok ya buat Udah ada dingin gini Yang panas-panas Dan pedas-pedas Oh Tenggorokan hangat Perut hangat Semuanya hangat Sudah jadi Tinggal kita makan Baunya sih enak Baunya sih enak Udah Trots Teng leave Teng Enak Udah Siapa misalnya? Gak sumpah ya? Kalau misalkan mau beli Boleh cek langsung IGnya malamu Nanti gue taruh di link ya enak banget habis ini kita mau barbecue gila makan terus makan daging, nanti makan daging lagi enak sudah dingin kena anget di sini dingin banget jadi angetnya sebentar kermesnya aku suka sih enak kermesnya rasanya kaya raps gitu tapi pedas tapi ga terlalu nyelekit iya kaya raps gitu kaya ada oromanya apa gitu mantap mantap guys kita makan dulu ya sudah selesai malam ini habis barbecue habis barbecue tadi udah dimakan semua sih tuh sekarang udah mau siap-siap mau tidur lagi tadi sempet apa ini namanya api unggun cuma udah metong api unggunnya dapet foto bagus dari api unggun lu ga ngantuk ya? ga ngantuk? seharian cuy seharian cuy masa iya ga ngantuk besok kita udah check out karena besok kita mau pulang mau kerja lagi dan cari duit lagi yaudah deh nanti kita kaburin kalo udah di kamar kita mau bibir dulu bye good morning night campur morning good night selamat malam guess hari ini padetnya luar biasa tapi seru sih fun sih dengan segala gunjang ganjing akhirnya selesai juga yang awalnya sebenernya gua agak pesimis ya karena aduh cotolnya banyak banget nih apakah kita bisa melewati ini ternyata bisa luar biasa ketangan buat diri sendiri nah karena memang ini udah di dalam mobil tandanya kita sudah mau tidur tadi ya juga abis barbecue siu terus udah berbersih juga jadi tadi ga abis sebenernya cuma kita bungkus banyak banget tanggal pinus terima kasih karena kita di profit makan makanan banyak jadi kita sangat happy cuma kita kekenyangan tempatnya juga bagus banget ini kita one of tempat yang kita pastinya akan rekomendasi ke teman-teman kita sih dan yang pastinya kita mungkin akan mau balik lagi kesini iya pengen sih karena gak tau ya nyaman aja disini gitu kayak kita tuh dapetin vibes kita lagi di tengah hutan dan kita camping dengan udara yang sangat dingin dan tapi tetep ada sentuhan modernnya juga gitu yoi itu sih yang kita perlu so terimakasih tanggal pinus terimakasih adventure adventure terimakasih malamu yang udah ngebuat trip ini menjadi berhasil buat camper fan nya adventure terimakasih banyak ini sudah memprovide kita tempat tinggal yang nyaman buat 2 malam ini amat sangat yoi thank you once again buat tanggal pinus dan yaudah kita berarti closing disini ya kita berarti tutup perjumpaan kita disini untuk vlog kali ini semoga kalian suka nontonnya enjoy aku lagi mau begini begitu oke semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog kita berikutnya dimakan suka-suka bareng sama Mike sama Sasha oke jangan lupa di like subscribe di komen guys jadi kita bisa semakin semangat lagi buat kita bertualang lagi ngebolang lagi kita mau kemana lagi nanti next time semoga menyenangkan amin dan jangan lupa juga di share ke temen-temennya siapa tau temen-temennya belum pernah nonton kita kan terus kalian rekomendasi eh nonton deh kayak teru banget gitu jadi ya jadi kan kalian sama temen-temen bisa nonton bareng bersama di rumah gitu kan siapa tau ya jadi ya jangan lupa di share ya gitu aja lah ya 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 maka ya bye 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 selamat menikmati